Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Mas Jo Alhamdulillah di video kali ini Mas Jo mau nge-review unit Ninja RR yang habis kita Restorasi Kemarin ini dia bawa unit sendiri Ini dari orang kebumen Sebelum garap Ninja ini juga Kemarin dia pesen unit sama Unit RR Raking di kita juga ya bos bum Kita kirim RR Rakingnya Terus pulangnya kita bawa Ninja ini Minta di restorasi katanya Minta di restorasi sama modif simple-simple Nah untuk modifnya ini Ya dari pengereman kita buat variasi Dari belakang udah variasi semua Untuk bodi kita cat pull ulang Ini cuma rangkanya aja yang gak kita cat Tapi untuk bodi pull semua Udah kita cat ulang Ini total habisnya semua Sekitar 30an juta Itu bawa unit sendiri Itu sudah sama biaya transportnya ya bosku ya Yang ternempel yang kepasang di Ninja ini juga gak Yang barang murahan Yang barangnya yang bagus Ori-ori juga bosku Jadi di video kali ini langsung kita review aja ya Nanti kita review dari satu-satu Apa aja yang kita ganti Biar bapak yang punya ini Yang dari kebumen Biar tahu Apa aja yang diganti di Ninja RR ini Untuk mesinnya ini standar ya Standar semua Dari mesin-mesin juga Kemarin kita ganti Dari blok-bloknya kita ganti Karena udah OB Udah gak rekomendasi Jadi langsung tak review Langsung aja ya bosku Oke yang pertama-pertama yang kita bahas Dari bodinya dulu ya Dari bodi Set Ini kita cat ulang Terus untuk tankinya ini Kemarin Udah bocor semua bosku Bawaannya udah bocor semua Terus Masjo belikan baru Terus di cat lagi Biar warnanya sesuai dengan yang lainnya ya Bawa di semua cat baru Terus Untuk konsep lainnya Coba kita Cek Bagian atas ya Bagian atas tank ya Bagian atas tank Di tank disini T nya pakai T CNC dari RC3 Atau RC3 Itu harganya sekitar Berapa ya Masjo lupa ya Bentar Bentar Berapa ya 900an kalau gak salah ya Oke lanjut lagi Dari kontak Juga kita ganti baru Kontak Kita ganti baru Sekitar 250an ribu Sampai 300 ribu Untuk Pengeremannya Sini Ini pengeremannya Kanan kiri Yang kiri pakai RCPS1 Yang kanan juga Pakai RCPS1 Coba dari sebelah Depan Nah RCPS1 Kanan kiri sekitar 1.750.000 ya bosku Terus untuk Jalunya ini Juga ganti pakai SJZ Sekitar 150an ribu Terus Lanjut Ke bagian mana lagi Yang kita dilihat nanti Untuk Asgolnya Asgolnya juga nih Asgol juga kita ganti Sekitar 450an ribu Sama selang remnya Pakai TDR Sekitar 140an ribu Disini Bagian atas ini Tengki Dari ini Tutup tankenya Pakai Merek Taiga ya bosku Ini merek Taiga Ini sekitar 350an ribu Sampai 400an ribu Yang taiga ya bosku Terus Terus Selanjut lagi Ke bagian Lampu sini bosku Lampu depan Lampu depan Ini Pakai Bilet Bilet Dimeaker Ya Bilet Dimeaker Ini sekitar 500an ribu Bosku Ya Terus Selanjut lagi Pengereman depan Bagian pengereman depan Pengereman depan Kalipernya Pakai Nissin original Itu Sekitar Harganya 1.700an Terus Sama piringannya Pakai Apa ini Mereknya Maestreet Bit Maestreet Ini sekitar 600an Sampai 800an ribu Bosku Ini Pokok banget Mantep banget Terus Untuk Pelek set Kita ganti ya Pakai Model Sanca Ya Perosi Sanca Satu set Itu sekitar 1,7an Untuk Ban Corsa Untuk Bannya Pake Diablo Curso Yang Dua Ya Depan Belakang Sekitar 1 jutaan Lebih Lanjut Kesini Ini Ada Radiator Pake Merak Ini Merak Kalau Enggak Salah B Pro Ya Bosku Ya Ini B Pro Ya Ini B Pro Ya Bener Ini B Pro Sekitar Harganya Itu Masih Cek Dulu Oke Bosku Lanjut Tadi Kita Membahas Dari Radiator Radar Pake B Pro Sekitar 2,4 Ya Untuk Radiator Terus Lanjut Lagi Ke Bagian Belakang Jok Ini Kulitnya Kita Ganti Baru Kulit Jok Terus Kita Papas Kita Bentuk Lagi Itu Sekitar Seratusan Ribu Karena Masih Bawanya Dalam Terus Bagel Pakai Jik Original Jik Original Sekitar 350 Sampai 400 Ribu Terus Lanjut Ke Bagian Sini Dari Bagian Mesin Bagian Mesin Dalam Bagian Mesin Dalam Ini Block Set Plus Piston Ganti Baru Yang Original Sekitar Rp Juta Setengah Untuk Karbunya Disini Pakai Karbu PBK CPO Ukuran 28 Kita Ganti Baru Sama Block Baru Baut Baru Baru Dari Bag Kanan Kita Cet Warna Seperti Ini Terus Disini Tutupnya Pakai XJZ Model XJZ Yang CNC Terus Lanjut Lagi Ke Bagian Disini Underbone Pake Bpro Sekitar 1 Jutaan Lebih Underbone Terus Postet Belakang Pake KR Ini Sekitar 400an Ribu Terus Untuk Knallport Full Stainless Dari Sember Full Stainless Pake Aho Asli Original Aho Ini Sekitar Berapa 1 Hampir 2 Juta Ya 2 Jutaan Gak Ya Hampir 2 Juta Asli Aho Terus Untuk Arm Belakang Swing arm Belakang Pake Bpro Sekitar 2 Jutaan Lebih Terus Kali Perbelakang Pake Nissin Original 2 Piston Sekitar 900 Ribu Biringnya Pake Yang VND Belakang 200an Ribu Veloxet Sama Terus Lanjut Sini Yang Kita Ganti Ini Sama Postet Sama Sok Pake GP Sekitar 1,2 Terus Untuk Tutup Rantainya Pake XJ Sekitar 200 Ribu Untuk Rantai Masih Bawaannya Sini Sama Disini Dikasih Tutup Rantai Juga Dari XJ Sekitar 200 Ribu Hampir 200 Ribu Sama Tutup Yang Bok Kanannya Juga Sama Sekitar Segitu Lanjut Lagi Untuk Aki Kita Ganti Baru Semua Akinya Ganti Baru Kita Cek Son Tipis Tipis Mesin Standar Untuk Kenalpon Standar Kone Step Kone Padi Kone Dari Kone 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati